Dalam Sahih Muslim, Kitab Tentang Fitnah Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim, dia berkata Saya pernah mendengar Yaqub bin Asyim bin Urwah bin Masud mengatakan Saya pernah mendengar Abdullah bin Amruh ketika dia didatangi oleh seseorang yang bertanya kepadanya Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu mengatakan bahwa kiamat akan terjadi setelah ada begini dan begini Abdullah bin Amruh mengatakan, Subhanallah, untuk mengungkapkan perasaan terkejut Setelah itu Abdullah bin Amruh mengatakan Rasulullah pernah bersabda, Dajjal akan keluar di tengah umatku Lalu dia menetap selama 40, Abdullah bin Amruh tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang agaknya mirip dengan Urwah bin Masud Lalu Dajjal dicarinya dan dihancurkannya Kemudian selama 7 tahun manusia hidup tenteram tanpa ada permusuhan antara yang satu dengan yang lain Setelah itu Allah Azza wa Jala mengutus angin dingin dari arah Syam yang merenggut nyawa Setiap orang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat zarah sekalipun Sehingga seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam perut gunung Niscaya akan dikejar oleh angin tersebut dan direnggut nyawanya Kata Abdullah bin Amruh, saya mendengar sabda Rasulullah selanjutnya Maka tinggallah orang-orang yang jelek yang bertingkah laku bagai binatang dan hewan buas Yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran Lalu mereka didatangi oleh setan yang menjelma sebagai seorang manusia Setan itu bertanya, apakah kalian tidak merasa malu? Kata mereka, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka setan mengajak mereka menyembah berhala Sehingga rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka penuh kenikmatan duniawi Setelah itu ditiupkan sangka kalah yang mengejutkan setiap orang yang mendengarnya Sabda Rasulullah, orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki yang berada di dekat tempat minum ontanya Sabda Rasulullah, maka seorang laki-laki tersebut pingsan Lalu mati, kemudian disusul oleh semua manusia Setelah itu Allah menurunkan hujan bagai gerimis Atau hujan terus-menerus sehingga jasad-jasad manusia bermunculan Lalu sangka kalah ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangkit dan hidup kembali Lalu diserukan, hai umat manusia, datanglah untuk menghadap kehadirat Tuhan kalian Allah berfirman kepada para malaikat, hentikan mereka di tempat pemberhentian Karena mereka akan ditanya Quran Surat Es-Safat 24 Difirmankan pula kepada para malaikat, siapkanlah calon-calon penghuni neraka Ditanyakan kepada Allah, berapa? Dijawab oleh Allah, siapkan 999 orang dari tiap seribu orang Sabda Rasulullah, itulah hari yang bisa membuat anak-anak berubah dan betis pun disingkapkan Terima kasih telah menonton!